Halo, selamat siang, selamat sore pulang kerja, sambil pulang kerja kita konten Alhamdulillah, akhir bulan semoga hasil selamanya kita dapat baik-baik saja ya di kantor ya ada lagi curhat, nah di depan ini seperti yang kalian ini mungkin agak samar-samar ya ini ada sebuah bangunan tua, bangunan tua di Kota Padang ini adalah penggunaan bersedara nah sebagai gambaran mungkin masyarakat Kota Padang ada tahu, ada enggak, atau masyarakat luar belum tahu atau enggak, nah itu ada nampak logonya ya logonya siapa nah sebagai gambaran itu adalah peninggalan bersejarah dari event penjajah Belanda atau VOC di Kota Padang yakni dahulunya dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga diesel di Kota Padang itu adalah pembangkit tenaga diesel pertama di Kota Padang dengan bahan bakar, batu bara gitu kalau enggak salah ya, batu bara kalau enggak salah, batu bara atau minyak, pokoknya dikala gitu keluarnya nah itulah kita udah berada di Banuaran ya, Banuaran Tampangan nah ini adalah sebuah kecamatan kelurahan ya di Kota Padang yang sangat padat penduduk dan ini tujuannya nanti kita lepasnya ke Lubu Bugalung nah sekarang tema apa yang kita angkat yakni nya berdasarkan pengalaman saya yang sudah pernah kena covid dan sekarang lagi viral-viralnya masalah sitokin, badai sitokin apa itu badai sitokin? simak dalam video ini ya seperti yang kita ketahui kemarin-kemarin ini lagi viral ya jadi korbuzer kena covid wow, itu sebuah hal yang sangat gemparkan di masyarakat kenapa demikian? ya karena di Kota Padang kita tahu dia seorang olahagawan yang menjaga kesehatan tubuhnya dengan asupan vitamin yang lengkap dan juga menjaga kesehatan protap yang sangat ketat gitu pas bisa kena juga gitu nah apalagi saya, saya juga seperti itu hampir sama-sama di Kota Padang tapi vitamin yang kurang ya makanan yang kurang tapi Insya Allah saya selalu menjaga kesehatan dan makanan nah kembali kepada sitokin jadi korbuzer itu kena pada sitokin satu hari dimana dia merasa tubuhnya udah lemah bila tidak sedarkan diri gitu nah bagaimana dengan saya, saya juga kena pada sitokin di hari ke-7 dan ini dimana hari itu udah gak jelas lagi kita gak tahu ini hari apa gitu berbadan pusing lemah dan itu mau beranjak dari tempat tidur pun gak bisa dan bahkan untuk ngomong aja susah sesat nafas nah apa itu pada sitokin? nah ini udah dua kali pada sitokin adalah sebuah sitokin ya sitokin ini adalah sebuah kekebalan tubuh yang ada di tubuh kita bisa dibilang itu tentaranya di tubuh kita nah mungkin di referensi literatur-literatur yang ada mungkin berbeda-beda ya mungkin lebih kompleks penjelasannya nah ini saya cuman membuat hal ini lebih sederhana lagi nah pada sitokin ini tujuannya untuk menyerah atau melawan virus-virus yang ada di tubuh kita nah selama kita masa apanya masa penyembuhan yang tergantung sitokin ini dia akan menyerang virus mengikat virus dengan protein-protein yang ada nah apalagi dengan itu dengan badai sitokin nah seperti yang kita tahu sitokin itu adalah sebuah zat atendol tubuh kita yang sangat diperlukan di tubuh kita kan nah sekarang sitokin ini yang bersyarat kembali ke tubuh kita karena determinasi virus ini sangat intens, sangat kuat maka sitokin ini akan keluar dengan kuantiti yang lebih banyak dan juga tidak terkendali oleh tubuh kita nah maka sitokin ini mengeluarkan semua tenaganya mengarahkan segeluh tenaganya untuk memerangi virus ini namun sayangnya sitokin ini juga menghancurkan tubuh-tubuh yang lain eh simpulsi tubuh yang lain gitu bisa jadi paru-paru, bisa jadi lambung, bisa jadi apa nah jadi sitokin ini berkhianat ke tubuh kita dia berkhianat ke tubuh kita karena dia udah nggak tahu lagi memang mana kawan, yang mana yang lawan gitu dia nggak peduli gitu pokoknya siapa yang memang dirasa dia aneh dia akan lawan semua nah setelahnya dengan pengalaman saya yang udah kena covid nah pada sitokin itu pasti kena satu hari atau dua hari pada orang yang kena covid yang skalanya sedang ya kalau saya sedang sama sama Om Deddy saya sempat nggak tahu hari kalau orang bilang itu udah nggak sadar diri ya nah pada sitokin ini bagaimana sih cara kita sembuh dari pada sitokin pada inti dasarnya pada sitokin ini menyerang imun kita tapi dia dengan sendirinya akan reda dengan sendirinya gitu bergantung dengan kekuatan tubuh kita kecuali kita memulai penyakit bawaan dan itu dihancurkan oleh pada sitokin bisa jadi itu akan menyebabkan kematian nah dengan dengan apa ya bilang ini yang remeh sitokin ini adalah satu-satunya penyebab kematian di covid pada sitokin jadi kalian ya kalau memang itu kena pastikan kalian bisa melawannya gitu apakah yakin kalian kondisi tubuh sekian melawannya seperti saya gitu nggak usah ke rumah sakit cukup dengan dan menjaga makanan dan pola hidup tapi kalau memang rasanya udah nggak aman lagi ya sebaiknya sebaiknya langsunglah ke Satgas covid atau ke Pukas Master terdekat bilang bahwa kalian kena covid gitu jadi sudah paham ya semuanya ya pada sitokin ini adalah sebuah engine yang sangat berguna di tubuh kita dan bisa menjadi pengkhianat dalam tubuh kita apabila determinasi virus ini terlalu kuat dan menjadikan bahwa sitokin ini tidak kenal kawan atau lawan dan dia akan menghancurkan apapun yang dia jumpai termasuk fungsi-fungsi yang sangat bermanfaat bagi tubuh ini nah mungkin karena apa kalian juga setelah ini biasanya menggigil bisa jadi koma bisa jadi batuk yang menjadi peradangan gitu bahkan bisa sampai mah gitu pakai perut pakai perut pokoknya apapun yang ada di tubuh kalian itu yang dihajarnya gitu kelemahan itu itulah pada sitokin dia menghajar semua-semua yang dianggapnya tidak bermanfaat nah oke lah sampai di sini dulu ya penjelasan kita mengenai pada sitokin kita sekarang berada di bypass nah bypass kalau orang sini namanya si batuang tabak gitu nah ini adalah centra industri di kota padang semuanya di sini centra industri nah ini yang terlama tertua juga industri karet kalau kalian dekat sini ya baunya na'udzubillah ya baunya seperti apa ini kentut ini lebah karet batang hari bukit barisan namanya nah oke sampai di sini dulu jangan lupa ketidak bonah bosa-bosanya komen saya pasti saya pasti membalas komen kalian kecuali ada sesuatu dan lain hal dan kedua itu like bantu ini like komen banyak kalau setiap saya cuma naikkan jempol aja di atas bantu dan subscribe ya bagi yang belum subscribe tolong di subscribe saya siap subscribe balik ke channel kalian oke 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 di depan kita ada ddgames ya sampai jumpa lagi di konten-konten kita yang lebih inovatif lebih bermanfaat see you next time see you next video bye-bye bye 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 i i i